Marcial Peak 3453 Melihat tatapan Yangkai menyapu, Iblis bayangan tahu bahwa situasinya tidak baik. Dia baru saja terluka para oleh Yangkai ketika dia berada di puncaknya. Sekarang dia terluka, dia bahkan kurang cocok untuknya. Karena itu, ketika dia merasakan niat membunuh Yangkai, dia ingin mundur dan mundur. Tetapi ketika mata mereka bertemu, dia terkejut menemukan bahwa cahaya kemasan vertikal telah muncul di mata kiri Yangkai. Itu dipenuhi dengan rasa keagungan dan teror, dan itu mengguncang pikiran dan jiwa seseorang. Mata Iblis Pemusnah Dunia Dalam keraguan sesaat itu, dia melewatkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Cahaya pedang tiba-tiba menebas dari mata kiri Yangkai. Diam-diam merobek pertahanan laut pengetahuan setan bayangan dan menebas laut pengetahuannya. Mata Iblis Pemusnah Dunia yang dikombinasikan dengan pedang pemecah jiwa atau teknik rahasia kehidupan Lian tak terbendung. Sebelum Yangkai sekuat ini, dia telah menggunakan kombo ini berkali-kali untuk menghadapi musuh yang kuat, dan dia selalu mampu mencapai hasil yang menakjubkan. Sekarang dia menghadapi Iblis Bayangan, yang terluka, secara alami mudah baginya untuk menggunakannya. Pedang pemecah jiwa, yang telah diaktifkan oleh teknik rahasia menusuk surga, sangat kuat. Setan bayangan hanya merasakan rasa sakit yang merobek di laut pengetahuannya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Teknik melarikan diri yang akan dia gunakan juga terganggu. Dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan menstabilkan roh ilahinya yang gemetar. Ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, dia mendengar seseorang berteriak, hati-hati. Cepat mundur. Ketika dia melihat ke atas, Yangkai sudah ada di depannya. Dengan ayunan pedang miryats, cahaya pedang berbentuk salib menembus tubuhnya. Setan bayangan tertegun di tempat, seluruh tubuhnya membeku. Dengan tabrakan, tubuh Iblis bayangan pecah seperti balok bangunan yang runtuh. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, dua Raja Iblis peringkat menengah telah jatuh. Di puncak gunung, para Raja Iblis yang masih hidup merasa darah mereka membeku. Mereka benar-benar diam. Mereka belum pernah melihat individu yang begitu berani sebelumnya. Itu benar-benar menakutkan. Yangkai memegang pedang miryats pada sudut miring saat dia menyapu pandangannya ke arah Raja Iblis satu demi satu. Matanya dipenuhi dengan agresi saat sudut mulutnya melengkung. Dia tampak bersemangat ketika dia berkata, membunuh membuat seseorang bahagia. Saya harap kalian semua bisa memberi Raja ini lebih banyak kesenangan. Ketuk, ketuk, beberapa Raja Iblis pangkat rendah mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka berubah. Orang ini benar-benar gila. Flame Demon maju selangkah, nyala api di tubuhnya menyala terang. Dia berkata dengan dingin, sekelompok sampah. Mengapa kamu takut padanya? Dia hanya satu orang. Ini adalah salah satu dari tiga Raja Iblis tingkat tinggi. Dia yakin bahwa dia bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan yang kaya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Secara alami, dia tidak takut. Dengan begitu banyak Raja Iblis yang bekerja sama, bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkan satu orang pun. Pihak lain hanya menggertak sekarang. Raja Iblis pangkat tinggi lainnya juga mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas. Dia juga seorang iblis darah. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo lakukan. Tepat ketika dia selesai berbicara, awan pasir tiba-tiba menyapu dari tanah. Pasir membentuk badai pasir yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Tampaknya badai pasir ingin menjebak dan membunuh yang kaya sepenuhnya. Raja Iblis-iblis pasir terakhir sudah bergerak. Badai pasir bersiul. Setiap butir pasir dipenuhi dengan dimengki dalam jumlah banyak. Itu sangat mematikan. Yang kaya bisa mengelak, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan badai pasir menyelimuti dirinya. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari jarak 10 Li. Itu secepat kilat. Ketika semua orang lengah, itu menembus badai pasir. Tidak hanya itu, seberkas cahaya tepat mengenai kepala Raja Iblis tingkat rendah. Energi mengamuk secara langsung menyebabkan kepala Raja Iblis peringkat rendah ini meledak. Dia akhirnya bergerak, yang kaya menoleh untuk melihat ke arah seberkas cahaya. Hatinya menetap. Pada saat ini, jika Boya masih tidak bergerak, itu berarti wanita ini bersekongkol dengan orang-orang di depannya. Kemudian, dia harus waspada terhadap banyak hal. Diencar oleh Raja Iblis tingkat menengah The Feder Demon dari jauh bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Untungnya, Boya tidak mengecewakannya. Alasan mengapa wanita ini menunggu sampai sekarang untuk bergerak dan tidak mengeluarkan suara sebelumnya mungkin karena dia ingin melihat kemampuannya. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan satu atau dua putaran, maka dia pasti akan segera melarikan diri dan tidak akan menunjukkan dirinya sama sekali. Membunuh dua Raja Iblis tingkat menengah dengan kecepatan kilat membuat Boya percaya bahwa Yangkai memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengannya. Yangkai tidak bisa menahan tawa. Diencar oleh Iblis Raja Iblis tingkat menengah dari jauh jelas bukan hal yang baik. Namun, jika The Feder Demon ini adalah pendamping, maka itu akan jauh lebih mudah. Hanya pada saat inilah raungan marah tiba-tiba terdengar dari dalam badai pasir yang mengamuk, seolah-olah seekor binatang yang terluka melolong dalam kesedihan. Iblis Pasir Raja Iblis tingkat tinggi ini ingin menjebak dan membunuh Yangkai dengan badai pasir, tetapi dia diserang secara diam-diam oleh Boya. Bahkan jika hidupnya tidak dalam bahaya, dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya dengan melihat badai pasir yang terus berubah, orang bisa merasakan kemarahan dan rasa sakitnya. Dan kematian mendadak Raja Iblis peringkat rendah juga mengejutkan semua orang. Mereka semua menoleh untuk melihat sumber cahaya itu. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Yangkai tidak bertarung sendirian. Dia sebenarnya punya kaki tangan. Dan The Feder Demon lah yang membuat orang sakit kepala. Bagaimana dia bisa memiliki kaki tangan? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia adalah ras yang dibawa oleh Saint Venerable dari luar? Baru beberapa hari sejak dia datang ke kota suci, jadi dari mana dia mendapatkan pembantu seperti itu? Seharusnya si jalan itu Boya. Seseorang tiba-tiba menyadari dan segera memahami identitas The Feder Demon di kejauhan. Meskipun mereka tidak melihat Boya, setan bulu itu langka, dan Raja Setan tingkat menengah setan bulu bahkan lebih langka. Hanya Boya yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sialan! Kurasa dia bosan hidup. Dia benar-benar berani muncul di kota suci dan berpartisipasi dalam pertempuran darah ini. Apa yang dilakukan orang-orang di arena pertarungan darah? Sekelompok Raja Iblis berteriak, jelas, mereka semua sangat mengenal Boya dan tahu namanya. Raja Iblis pangkat rendah dan tingkat menengah mau tak mau bergerak mendekat satu sama lain, seolah-olah mereka sedang mencari rasa aman. Bahkan dua Raja Iblis pangkat tinggi mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Meskipun Boya hanyalah Raja Iblis tingkat menengah, selama dia membuka jarak, dia bisa mengancam nyawa Raja Iblis tingkat tinggi. Di lingkungan seperti Blood Fighting Arena, wajar jika dia sakit kepala. Saat kelompok Raja Iblis dalam keadaan panik, seberkas cahaya lain melesat seperti meteor mengejar bulan. Sekali lagi, itu menembus badai pasir, menyebabkan Iblis pasir mengaung dengan marah. Dengan contoh sebelumnya, semua Raja Iblis menjadi berhati-hati dan waspada. Benar saja, setelah aliran cahaya menembus badai pasir, itu tidak kehilangan momentum dan menyerang Raja Iblis peringkat rendah. Untungnya, Raja Iblis peringkat rendah ini sudah siap dan dengan cepat mengelak. Kalau tidak, dia pasti akan mengikuti jejak Raja Iblis peringkat rendah. Namun, meskipun dia mengelak, aliran cahaya anehnya mengubah sudutnya dan menyerang Raja Iblis tingkat rendah lainnya saat semua orang santai. Dengan mendengus, aliran cahaya melesat ke kepala Raja Iblis pangkat rendah ini dan langsung menghancurkan kepalanya. Namun, mayat tanpa kepala itu tidak langsung jatuh. Daging pada luka itu menggeliat, seolah-olah kepala lain akan tumbuh. Selama hati Iblis tidak dihancurkan, ras Iblis tidak akan mati. Titik vital Raja Iblis peringkat rendah ini bukanlah kepalanya. Namun, jika dia ingin menumbuhkan kepala baru, dia perlu meluangkan waktu dan sejumlah besar Yuan Qi. Bahkan jika panah Boya tidak membunuhnya, itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kualifikasi untuk bertarung. Mengerutuh, Raja Iblis tingkat tinggi melihat dengan kesal ke arah Boya dan bergegas keluar. Jelas, itu sedang bersiap untuk menemukan masalah dengan Boya. Selama dia bisa menemukan keberadaan Boya dan menahan atau membunuhnya, maka tidak perlu khawatir tentang kekuatan panah. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Kai menyeringai kejam. Menggunakan kekuatan dua anak panah Boya untuk merusak Yuan Qi Iblis pasir, dia melemparkan pukulan. Dia menerobos blokade badai pasir dan memblokir jalur Blood Demon. Setan darah bahkan tidak memandangnya. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan akan bergegas melewatinya. Yang Kai secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, Flame Demon sudah bergegas ke depan. Sepasang sayap menyala menyebar di punggungnya, dan api melilit tinjunya seolah ingin membakar kekosongan. Itu dengan keras meninju dan meraung, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Kai mengerutkan kening dan mengangkat niriat suat untuk menghadapi serangan Flame Demon. Dengan ledakan, kedua belah pihak mundur lebih dari sepuluh langkah. Namun, dalam waktu singkat ini, Blood Demon sudah bergegas keluar. Sudah agak terlambat untuk menghentikannya. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan melirik ke belakang. Dia berharap Boya bisa mengatasinya. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka dia hanya bisa meminta maaf. Lagi pula, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Saat pikirannya melintas di kepalanya, Boya tidak tinggal diam. Tiga aliran cahaya membentuk-bentuk segitiga dan menembus kehampaan. Pada saat ini, Iblis Pasir, yang telah ditembus oleh dua anak panah Boya, akhirnya tidak tahan lagi. Itu menarik roh ilahinya dan mengungkapkan dirinya sendiri. Ketiga anak panah ini datang pada waktu yang tepat, seolah-olah telah diprediksi. Mereka tiba tepat di depan setan pasir saat itu muncul dengan sendirinya. Mata setan pasir melebar. Itu tidak punya waktu untuk berpikir. Seluruh tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya meledak lagi, berubah menjadi tumpukan pasir lepas. Ia ingin menggunakan metode ini untuk menghindari serangan Boya. Namun, tidak disangka ketiga panah ini akan meledak pada saat yang bersamaan. Setiap panah berisi serutan besi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bercampur dengan pasir. Setan pasir membentuk kembali tubuhnya sekali lagi, dan bahkan serutan besi pun menyatu ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Itu melotot ke kejauhan dan meraung, pelacur. Yang kai geli. Meskipun dia tidak tahu trik macam apa yang terkandung dalam tiga anak panah Boya, dia tahu bahwa wanita itu pasti telah menggunakan beberapa trik licik untuk membuat iblis Raja Pasir peringkat tinggi ini menderita kerugian besar. Dan memang benar demikian. Setelah mereformasi tubuhnya, iblis pasir bahkan tidak memiliki niat untuk tetap di tempatnya. Itu berbalik dan terbang ke kejauhan. Tubuhnya bergoyang seolah-olah telah diracuni. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Ia harus segera menemukan tempat untuk mengeluarkan benda asing yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Raja Iblis peringkat tinggi dibawa pergi oleh Boya begitu saja. Meskipun tidak terbunuh, metode ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya wanita itu. Yang K ingin menahan iblis pasir di sini, tetapi iblis api terus mengganggunya, membuatnya tidak mungkin untuk membebaskan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menghela nafas dan membiarkan setan pasir pergi. Terima kasih telah menonton!